Oh ya, ibu tinggal di mana? Ibu tidak punya tempat tinggal karena rumah ibu sudah ibu jual untuk membayar hutang. Ya ampun, ibu kasihan sekali. Suamiku, bagaimana kalau ibu kamu tinggal di sini? Kebetulan ada kamar kosong. Gimana ya? Aku males rumah sama wanita ini. Sayang, kamu nggak boleh ngomong gitu. Kamu bilang tadi sudah memaafkannya. Ini ibu mulu, suamiku. Dan anak kita adalah cucunya, darah dagingnya juga. Hah? Wanita ini mengandung. Tidak akan kubiarkan harta anakku jatuh kepada keturunan wanita ini. Chris, kamu kok diem? Kamu mikir apa? Baiklah, aku izinkan dia tinggal di istanaku. Anda boleh tinggal di istanaku, tapi Anda jangan membuat masalah. Makasih ya, nak. Ibu sangat beruntung punya putra sepertimu. Dari mana asal wanita ini? Sepertinya putraku sangat mencintainya. Sayang, aku berangkat ya. Iya, hati-hati ya suamiku. Selamat pagi, ibu mertua. Ada yang mau saya tanyakan empat mata denganmu. Ibu mau tanya apa? Dengan senang hati, saya menjawab pertanyaan ibu. Siapa orang tuamu? Orang tua? Saya tidak punya orang tua. Hah? Tidak punya orang tua? Iya, orang tua saya sudah meninggal. Apa pekerjaanmu? Pekerjaan saya hanya seorang istri. Maaf ya, bu. Kenapa pertanyaannya seperti ini? Anda wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Jangan-jangan kau mau menikahi anak saya semata-mata hanya karena harta. Saya sama sekali tidak seperti apa yang ibu katakan. Ibu jangan salah menilai saya. Dari raut wajah Anda, Anda wanita miskin sok polos. Hentikan omong kosongmu. Kau sama sekali tidak pantas menjadi istri anakku yang kaya dan gagah. Aku pulang istriku. Hana, kenapa kamu tidak menyambutku? Tidak seperti biasanya. Sayang, sayang. Buka pintunya. Tidak. Sayang, kamu kenapa? Tidak ada cara lain. Hana, jangan sentuh aku. Sayang, kamu kenapa tiba-tiba gini? Cerita sama aku. Aku salah apa? Apa aku nggak pantas untukmu? Kamu lebih pantas untukku, sayang. Kamu adalah sebagian dari jiwaku. Kenapa kamu menanyakan ini? Siapa yang menyakiti perasaanmu? Bilang padaku. Aku nggak pantas untukmu. Aku hanya orang miskin yang nggak pantas memilikimu. Diam, Hana. Diam. Kau bisa melukai perasaanmu sendiri dan perasaanku juga. Tolong percaya bahwa aku sangat mencintaimu. Aku harus membuat cara agar rencana-rencanaku tidak diketahui siapapun. Sayang, aku berangkat ke kantor. Ingat, kamu jangan mikirinnya aneh-aneh lagi. Sepat pulang ya. Iya, sayang. CCTV? Hah, aku punya ide. Anda siapa? Saya dipanggil Nyonya Evans perbaiki AC. Akhirnya Anda datang. Tepat waktu. Bukankah AC di semua ruangan ini baik-baik saja? Itu perasaanmu saja. Saya merasa di semua ruangan ini pengap. Sepertinya AC-nya rusak. Baiklah, lakukan pekerjaan Anda. Oh iya, ada satu kamar yang AC-nya bisa diperbaiki juga. Ikut saya. Ada apa ya? Saya adalah tukang AC yang mau memperbaiki AC Anda. Tapi AC saya baik-baik saja. Alangkah baiknya jika diperbaiki juga agar udaranya tetap segar. Biar kamu dan kandunganmu selalu sehat. Baiklah. Gimana? Apakah semua CCTV sudah dirusak? Sudah berjalan seperti apa yang Anda perintahkan? Ini bayaranmu. Kenapa ibu masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu? Terserah saya. Ini kan istana putra saya. Suka hati saya mau masuk ruangan mana saja. Termasuk kamar ini. Aku akan membuat Chris kesal padamu hari ini. Oh iya, kau termasuk istri yang tidak bisa apa-apa. Gimana kalau setidaknya hari ini kau menjadi istri yang berguna untuk anakku? Maksudnya? Kau bisa melakukan hal yang disukai anakku. Terutama kau bisa memasak makanan kesukaannya. Baiklah, aku akan memasak spageti kesukaannya hari ini. Hah? Spageti? Kau tidak tahu makanan kesukaannya di masa dia kecil. Dia tidak pernah menceritakan padaku. Yang aku tahu, makanan kesukaannya hanyalah spageti. Makanan yang putraku Chris sukai adalah ikan salmon. Benarkah itu? Ya, aku adalah ibu kandungnya. Dan aku sangat tahu makanan yang disukai anakku. Hah, dasar bodoh. Baiklah, aku akan memasak hari ini. Suamiku, kamu sudah pulang. Sayang, kamu sangat bersemangat hari ini. Kamu buruan mandi. Aku baru saja masak makanan yang paling kamu sukai. Benarkah? Kebetulan aku sudah sangat lapar. Iya, aku tunggu. Kamu masak apa, Hana? Aku masak ikan salmon. Makanan kesukaanmu, kan? Aku benci makanan ini, Hana. Ini membuatku alergi. Maaf, Chris. Seharusnya kau tanya dulu padaku. Kau membuat kuliku terasa gatal dan panas. Hah, sudahlah. Mampus kau wanita miskin. Ini baru permulaan. Maaf, Chris. Aku salah. Kamu nggak mau maafin aku. Sayang, maaf ya. Aku membentakmu. Nggak seharusnya aku membentakmu karena hal itu. Aku yang salah. Aku sudah ceroboh. Membuatmu kesal. Kamu mau kan maafin aku? Iya. Saya nak to cumulakanmu? Karena kalau dat attacking said on sie,